Intro Risik dipersilakan pulang kok, ngapain pake survei segala? Ditulis oleh Mbok Desi, dilansir dari server.com Ini lucu ketika membicarakan Habib Risik Sihab Bagaimana tidak lucu, karena Risik dan pendukunya Membuat cerita sedemikian rupa seakan sosok Risik Sihab berbahaya untuk Indonesia Padahal, jangankan kepulangannya yang sama sekali tidak dilarang Bahkan kepergiannya dua tahun lalu, sama sekali tidak mengalami pencegahan Semuanya asik-asik aja tuh Lawang katanya dulu berangkat karena mau umroh Tapi ternyata, eh ketahuan deh ini, hahaha Nih, menurut catatan penulis Pada akhir akhir 2017 Habib Risik Sihab pergi untuk ibadah umroh Atau sepekan sebelum ditetapkan Sebagai tersangka kasus bukan konten pornografi bersama Firzah Hussein Baik dong pemerintah yang tidak larang warganya untuk beribadah Tetapi, ya buktinya ngabur tuh Nggak ngerti juga sih Dulu itu berangkat karena berati umroh atau karena berat untuk menjalani hukuman Lalu cerita mengenai HRS dibuat penuh polesan Seperti sinetron mimpi ala ABG Nggak sedikit sebagian dari kita hanyut dan lupa Bahwa Risik ini sebenarnya bukan siapa-siapa Alias cuma warga negara biasa seperti kita juga Bahkan, aslinya kalau mau jujur ya Risik ini kan buron Kenapa? Ya, karena ada segambar kasus hukum yang merindukan kebulangannya Apalagi lenyapnya Risik kan seminggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka Nggak salah dong jika diduga Umroh hanyalah akal-akalan Risik Karena terbukti perakhir petah di Arab Saudi Ironisnya bak sinetron Dalam perjalanan umrohnya tersebut Risik digambarkan para pemujanya luar biasa sekali Jokowi sebagai kepala negara Indonesia saja Kalah, lewat, nggak ada apa-apanya dibandingkan HRS ini Oh ya, kenapa penulis kali ini mengatakan pemuja Karena mereka-mereka ini sudah kalat dan gelap mata begitu mendewakan Risik Para pemujanya menggambarkan Risik sebagai tamu istimewa Raja Arab Saudi Dengan kehidupan yang super eksklusif Kretong alias gratis dan visa unlimited bro Singkat kata, pokoknya mantap deh HRS ini Hehehe, tetapi itu dulu Itu cerita ketika sedang lengket-lengketnya dengan Prabowo yang maunya pres Permimpi kemenangan Prabowo nanti jadi tiket untuk pulang ke Indonesia Dan bebas dari jerat hukum Sekaligus menjadi penutup manis dari sinetron bohongnya Bohong bahwa sebenarnya kehidupan Risik di Arab Saudi itu Senin Kemis Tapi nggak pakai Jumat Sabtu Apalagi Minggu ya Hahaha Kehidupan Risik di Arab nyatanya berbanding terbalik dari apa yang digambarkan oleh para pemujanya Bahkan bukan rahasia lagi Jika Risik diketahui terkena denda overstay Denda overstay sebesar 110 juta per orang yang harus dipenuhi Risik jika ingin kembali ke tanah air Itu pun jika Risik sihat bersih tidak memiliki kasus hukum di Arab Konyol dan gagal pahamnya penulis karena para pemujanya mempersalahkan pemerintah yang tianggap bertanggung jawab Serta menuntut memulangkan Risik sihat Termasuk juga menyabar denda overstay-nya Sempat-sempatnya pula masih ngarang cerita Ketua Bantuan Hukum Front Pembela Islam atau FBI Sugito Atmo Prawiro mengatakan Ada institusi dari Indonesia yang meminta pihak imigrasi Arab Saudi mencekal Risik Tetapi lucunya Sugito tidak bisa menyebut nama institusi yang dimaksud Karena tidak diselaskan oleh pihak imigrasi setempat Hadeh Entah kelewat dungu atau buduh Masih saja para pemujanya mempercayai kebohongan ini Mereka adalah orang-orang yang jarang atau mungkin tidak pernah menggunakan logika untuk berpikir waras Konon kabarnya Mereka berencana menarik iuran dari para anggota dan simpatisan Dan nantinya dikumpulkan untuk membayarkan denda overstay imam besar FBI Risik sihat Kekonyolan beruntun karena juga diikuti oleh hasil lembaga survei sirus network Yang merilis hasil survei mengenai respon publik terkait pemulangan Habib Risik sihat Survei mengambil sampel dari 1.230 responden yang berada di 34 provinsi pada 22-28 Juli 2019 Hasilnya sebanyak 33% responden setuju pemerintah terlibat dalam pemulangan Risik 33% setuju kata manajer direktur sirus network Eko David Avianto saat memaparan hasil survei di hotel asli Jakarta Pusat Nah disinilah kita melihat kekocakan Risik dan pemujanya Membuktikan bahwa benar para pemuja Risik ini tidak menggunakan logika mereka Sejak awal sudah dikatakan teramat sangat sering bahwa pemerintah tidak pernah melarang ke pulangan Risik Bahwa jika kemudian Risik harus membayar denda overstay Ya logikanya waras saja Apa hubungannya dengan pemerintah Kok disuruh bayarin? Kepertiannya tuh atas kemauannya sendiri Dan bahkan pemerintah tidak pernah tuh menampar semua cerita bohong ini itu yang penuh polesan Jadi kalau mau pulang silahkan pulanglah Tidak perlu pakai survei segala yang kesannya pemerintah tidak menghendaki ke pulang HRS Justru semakin cepat pulang semakin baik Karena bisa segera menuntaskan kasus hukumnya Gak nyampung banget Sebanyak 33% dari responden survei menyetujui pemerintah membantu pemulangan HRS Mau dibantu apanya? Apakah mentang-mentang pemerintah tidak membayarkan denda overstay Kemudian dikatakan pemerintah tidak membantu Terus, semisalnya ada kasus hukum Mengharapkan pemerintah juga campur tangan Apakah itu yang dimaksud dengan membantu? Jangan konyolah dengan menyebut survei segala Jangan politisasikan wacana kepulangan risik Seperti yang dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan General TNI Purnawirawan Muldokom Berespon hasil survei tersebut mempersilahkan kepada Habib Risik Jika ingin pulang ke tanah air Serta mengimbu agar jangan ada pihak yang mempolitisasi rencana kepulangan risik sihat Mau pulang? Ya pulang aja Jadi jangan dipolitisasi ya Pungkas Muldokom dikutip dari detik.com Belebera sudah usai dan Prabowo pun sudah melanjutkan jalan hidupnya Tinggalah risik sihat yang terbuang di Arab sana Akibat ulahnya sendiri Gak ngerti untuk apa juga HRS dibuatkan survei Karena Indonesia tidak pernah melarang kepulangan risik pro Inilah cerita sinetron ala Risik Sihab yang membuktikan Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga Seperti juga pepatah hujan emas di negeri orang Hujan batu di negeri sendiri Karamnya perahu Prabowo tentunya menjadi hantaman badai bagi FBI dan Risik Polesan cerita ataupun survei adalah langkah Risik untuk membuat dirinya tetap eksis Dan namanya tidak dilupakan Karena akan mempersulik dirinya pulang ke tanah air nanti Mestinya jika memang benar selama ini Risik mendapatkan dukungan dari para pemujanya Lalu kemana mereka semua? Kenapa juga mesti Indonesia yang dipersalahkan? Padahal sudah dibilang berkali-kali jika mau pulang ya pulang aja Buruan, gak pake lama Ditungguin kasus soalnya Bersaya 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 Terima kasih telah menonton!